Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai cemana lovers Senang jumpa lagi kita Dalam channel yang paling attend Sejak hari ini Cemana cerita manusia dan aktivitasnya Pernah tau yang namanya Golok atau Bedok atau Kelewang atau Parang atau Mendau Atau Sikin atau Kedong Atau ya sebutlah Apa saja namanya di daerah anda semua Itu adalah senjata Rakyat kita senjata tradisional kita Tetapi yang namanya Pedang atau golok sepuh ini Yang sudah berusia ratusan tahun Sejak zaman kerajaan Kerajaan masih banyak berdiri di negara ini Memiliki Adab memiliki etika Cara menghunusnya Menghunus bilahnya keluar dari sarangnya Dan itu tidak mudah Bagaimana ceritanya Apa saja itu etikanya Akan kita ikuti setelah yang ini Tapi Jangan lupa subscribe Share Like Comment Ini golok itu salah satu pegangan raja lah. Istilahnya pusaka itu pusaka raja untuk baik itu untuk berperang. Kalau zaman dulu ada juga sebagai ageman atau pendamping ya. Ada juga sebagai alat bertani supaya. Kalau di Sunda, biasa lebih umum menyebut golok lah ya. Golok, terus ada kalau bahasa Sunda di kampung itu bedok. Bedok, bedok, katanya ada yang nyebut bedok. Nah kalau di kita, karena memang bahasa Indonesia-nya pun sendiri golok itu ya. Sejala jenis benda yang maupun itu yang buat pertanian, Buat berperang, apapun itu golok lah istilahnya. Kalau untuk luar lokal. Kalau biatnya dari luar negeri banyak disebut pedang. Karena lebih dikenal secara internasional itu kan banyaknya pedang. Tapi kalau untuk di kita banyak menyebut golok. Nah biasanya jaman dulu ini pakai tanduk kerbau. Jadi ada dua kelas untuk tanduk kerbau. Ada tanduk kerbau hitam, yang warnanya hitam. Ini kayak gini warna hitam. Ada yang tanduk kerbau bule. Bule itu seperti albino putih. Jadi tanduknya biasanya merah dia. Nah kalau dia udah tua, dia akan menimbulkan warna merah begini ya Pak. Merah. Ini kalau di senter, tembus. Tembus itu ya? Kalau di senter, tembus. Kalau yang hitam, dia tetap hitam begini aja. Coba di senter. Di senter bisa tembus. Nah ini tembus. Oh iya. Itu yang albino. Tapi lama-kelamaan dia akan merah. Yang kristal. Kalau bahasa kita lama kristal, dia tembus. Tembus ya? Kalau kayu nggak mungkin tembus. Kayu nggak mungkin tembus. Karena barang seperti ini dengan kawasan ini tidak dipegang oleh orang biasa. Biasanya para jawara, para ningrat, para orang-orang yang janggul lah. Zaman dulunya. Memegang ini. Jadi dia cukup menunjukkan seperti ini. Kalau kata orang ilmunya udah nyerang lah. Tapi kalau kita lebih ke, ini simbol. Simbol harapan. Bahwa yang ini nggak dipegang oleh sembarangan. Karena masyarakat biasa, nggak ada yang nyimpen pamer seperti ini. Kalau dikira-kira, ini kan guluk kerajaan ya. Udah nggak diproduksi setelah kerajaan. Kalau di Pasundan, yang termuda itu, ini ya semudang larangan ya kan. Terakhir. Nah, biasanya kita nangguh itu, biasanya kita sering ketemu nih barang-barang begini. Kadang kita ke kampung main ke daerah Cianjur misalkan atau Sumedang. Ketemu nih golok-golok jenis segini. Oh ternyata golok-golok jenis seperti ini banyak di daerah sini nih. Nah, di daerah Sumedang, daerah Cianjur ini dulu ada kerajaan apa? Nah, kita mulai nih, face back ke sejarah masa lalu. Di Sumedang itu ada kerajaan Sumedang Larang menurutnya dulu kan. Sekitar abad 18-an itu masih ada tuh kerajaan Sumedang Larang. Baru kita bisa memperkirakan usia golok ini. Ini baru perkiraan Pak ya. Kita memperkirakan estimasi, ini golok dibikin zaman kapan. Sumedang Larang berarti abad 18-an, umurnya ya sekitar 200-300 tahun, perkiraan kita. Terus, Ceker Kidang. Kenapa disebut Ceker Kidang ya? Kawan Kaido ini Ceker Kidang. Ceker Kidang itu seperti kaki kijang, yang menyimpulkan kijang itu kan lincah. Lincah, iya. Lincah, terus ulet, dan memang banyak di filosofikan dalam beberapa budaya juga. Kidang itu sesuatu yang spesial. Jadi biasanya pasukan-pasukan jawara-jawara yang menyimpan ini. Jadi pasukan-pasukan terdepan saat berperang itu pasukan terdepan. Kita diajarkan ya, posisi tangan di belakang bagian punggung. Punggung sarung, ditarik, didorong pakai jempol. Ini sarungnya didorong pakai jempol. Yang ditarik, bagian sarungnya. Nah, ditarik bagian sarungnya. Terus, diangkat. Jadi ke atas, sebisa mungkin di atas hidung. Diangkat ke atas. Biar tidak terhirup sama hidung. Takut pusing. Karena di sini, terendap lah istilahnya. Tersimpan bekas sarung ini, lama nggak dicabut. Mungkin ada racun. Atau ada energi yang memang tertahan di sarung. Begitu kita cabut, kalau kita hidung kadang pusing. Suka pusing. Suka ada efek lah ke tubuh kita. Jadi tariknya ke atas. Sebelah kanan. Sebagai simbol penghormatan juga, habis ditarik, kita taruh ke posisi sebelah kanan. Sebagai simbol penghormatan gitu kan. Kepada para pendahulu kita, dan juga pembuat pusaka ini. Kalau megang apa kan? Megang tangkai, dagangnya? Oh, dagang sih. Zaman dulu, banyak kan lebih ke tiga jari. Tiga jari. Tiga jari. Terus, pelingking naik. Karena begitu kita megang begini, ini empat jari. Ini lembek posisi. Posisi sarung itu nggak keras. Dia masih bisa goyang. Goyang waktu nahan. Tapi begitu kita empat jari. Empat jari. Naik klengkingnya. Ini keras. Otot. Dan saat dibentur, bisa nahan. Tidak. Saat kena pedang, kita bisa nahan. Wah, karena klengkingnya biasanya kecil-kecil ini, Wah. Kunci ya? Kunci. Kunci. Kunci kan sih. Terus, banyak kan zaman dulu menggunakan beberapa bahan. Apa aja? Tempa lipat. Apa aja? Kalau biasanya ada besi, ada nikel, ada baja, gitu kan. Banyak kan sih lebih ke beberapa bahan besi. Misalkan dari batu-batuan kan, zaman dulu kan dilebur. Terus ada dari batu meteor, kan mencari batu meteor. Terus ada beberapa besi-besi khas, seperti besi daerah besi sir laut, kan ada jenis besi-besi laut, ada jenis gunung, ada yang jenis sungai, kan banyak macam-macam jenis kandungan baja, besi lah. Dan prosesnya tempa lipat, jadi ditempa, dilipat, sampai berulang-ulang, katanya sampai ada yang ribuan kali tempa lipat. Buat membuat sebuah pola pamor. Semua mengandung filosofi. Dari ini pun, biasanya sih, untuk, inilah ya, pembuatan massa lah ya, Bang ya. Biasanya ini pembuatan massa, sama ceket kidang, dari bentuk bilahnya. Apa yang membuat Anda tertarik dengan golok-goloknya sekarang? Cinta. Cinta, Pak. Mungkin untuk melestarikan lah ya, Pak. Biar tidak usang dimakan waktu, Pak. Biar penerusnya makin ada. Tak-biar. Tak-biar. Biar-ak-biar. selamat menikmati selamat menikmati